KPK dan segenap insan KPK ingin memastikan bahwa sampai hari ini semua aktivitas kegiatan pemberantah korupsi tidak pernah surut dan tidak pernah dilemahkan sampai kapanpun menjadi perbincangan publik teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai tes wawasan kebangsaan ternyata di KPK ini belum selesai persoalan terkait TWK karena beberapa pihak menanyakan apa hasil dari tes TWK itu karena kemarin pihak Pak Novel Baswedan memang minta keterbukaan terkait hasil tes wawasan kebangsaan karena kalau orang dipecat kemudian tidak tahu alasan yang sebenarnya kenapa dipecat ini menimbulkan satu tanda tanya yang cukup besar apalagi sekelas Pak Novel Baswedan, Kiri Suprabdiono ini yang cukup lama di KPK tetapi pada akhirnya mereka harus dipecat, harus keluar dari KPK per 1 November 2021 ini yang menimbulkan penasaran apa yang menyebabkan Pak Novel Baswedan dan teman-teman ini tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan apa jawaban yang membuat Pak Novel ini tidak lolos karena bagaimanapun juga orang yang tidak lolos seleksi dalam hal apapun tentu ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi nah teman-teman untuk lebih jelasnya ini ada juga berita yang cukup menarik terkait tes wawasan kebangsaan teman-teman ini kita ambil berita dari kumparan news teman-teman 30 pegawai take hasil TWK KPK koordinasi dengan BKN jadi ini sudah mulai dipertanyakan teman-teman terkait hasil tes TWK kontroversi berkaitan dengan permasalahan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN terus berlanjut teranyar satu persatu pegawai menagih hasil dari tes TWK kepada pihak KPK PLT Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa setidaknya pihaknya telah menerima permintaan dari 30 pegawai terkait hasil dari tes TWK mereka merespon itu alih menyebut KPK akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BKN selaku penyelenggara tes jadi penyelenggara tes itu dari BKN teman-teman hingga hari ini pejabat pengelola informasi dan data PPID KPK telah menerima 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait tes asesmen wawasan kebangsaan ujar alih dalam keterang tertulis selasa 15 Juni 2021 kemudian kita lihat juga teman-teman permintaan dari Pak Novel sama sebenarnya minta keterbukaan terkait hasil tes wawasan kebangsaan kita ambil berita dari kumparan teman-teman Novel Baswedan dan kawan-kawan minta KPK buka hasil TWK Kasatgas penyidik KPK Novel Baswedan meminta agar hasil tes wawasan kebangsaan dibuka setidaknya hasil tersebut disampaikan secara personal kepada mereka yang dinyatakan tidak lulus sehingga mengetahui alasan dibalik ketidak lulusannya kami telah meminta sebenarnya secara pribadi-pribadi karena kami tahu hasil TWK pribadi setelah kami minta itu kepada pejabat PPID pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di KPK kami hingga saat ini belum mendapatkan jawaban kata Novel di kantor Komnas HAM Selasa 8 Juni 2021 nah ini juga sama teman-teman terkait tes TWK intinya mereka meminta hasil tes TWK yang menyebabkan mereka tidak lulus seleksi kalau kita bicara tentang wawasan kebangsaan tentu kalau kita analogikan teman-teman bahwa tes itu menyangkut tentang kebangsaan tentang Indonesia, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945, tentang NKRI paling tidak akan seputar itu nah orang-orang sekelas Pak Novel, Gili Suprabdiono dan lain sebagainya tentu sangat paham terkait wawasan kebangsaan namun kita lihat hasilnya berdasarkan hasil tes TWK ternyata mereka tidak lulus seleksi dan inilah yang membuat mereka penasaran mengapa tidak lulus seleksi tes TWK jawaban apa yang menyebabkan mereka tidak lulus seleksi ini yang menjadi pertanyaannya teman-teman nah teman-teman sekarang kita coba lihat bagaimana kalau pertanyaan seputar tes wawasan kebangsaan itu ditujukan kepada ketua KPK Fili Bauri nah ketika ada pertanyaan misalkan pilih mana antara Pancasila dan Al-Quran atau Pancasila dengan agama ini dipertanyakan juga kepada Fili Bauri bagaimana jawaban dari Pak Fili Bauri kalau ditanya seperti itu kita baca berita dari Kumpas teman-teman Fili dites wawasan kebangsaan ini jawabannya ketika ditanya pilih Pancasila atau agama jadi kalau ada pertanyaan pilih agama atau Pancasila bagaimana jawaban dari Fili Bauri ketua KPK Fili Bauri memberikan tangkapan terkait dengan materi pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan yang meminta pegawai KPK memilih salah satu antara agama dan Pancasila tangkapan itu disampaikan dalam program acara Aiman di Kompas TV yang ditayangkan Senin 14 Juni 2021 kemarin awalnya Fili mengatakan bahwa ia tidak ingin mengomentari materi pertanyaan tersebut namun setelah Aiman menanyakan kembali Fili akhirnya memberi tangkapan bahwa pertanyaan tersebut pernah dialami oleh siapapun yang mengikuti tes TWK saya tidak ingin mengomentari materi pertanyaan di TWK tapi pertanyaan tersebut pernah ditemukan oleh siapapun yang mengikuti TWK termasuk saya kata Fili dalam tayangan tersebut Fili menjelaskan semestinya semua pertanyaan bisa disikapi tergantung dengan sikap dan perilaku orang yang menjawabnya ia mencontohkannya dengan memberikan penjelasan terkait pernyataan terkait dengan setuju atau tidak setuju seseorang pada gerakan untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara bagaimana sikap Anda Anda tinggal memilih apakah Anda sangat setuju setuju netral tidak setuju atau sangat tidak setuju sebut dia semua kembali pada sikap perilaku kita melihat pernyataan begitu juga dengan pertanyaan tentu saya tidak ingin masuk dengan tata cara mereka melakukan wawancara misalkan tadi disebutkan apakah Anda bisa memilih agama atau memilih Pancasila sesungguhnya banyak cara untuk menyikapi pertanyaan tersebut jawabnya kata Fili banyak cara untuk menyikapi pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan tersebut nah masalahnya adalah itu pertanyaan disuruh memilih pilih mana antara Pancasila dan agama jadi ini kan dua pilihan yang harus dipilih jadi tidak ada pernyataan atau ulasan yang lain karena diberikan pertanyaan untuk memilih salah satu ternyata Pak Fili menyikapinya ini tidak begitu jelas karena beliau tidak menyatakan secara real apa yang menjadi jawabannya Pancasila atau agama Aiman kemudian menanyakan jika pertanyaan itu disampaikan pada Firly apa jawaban yang Anda berikan tergantung pada kita saya tidak ingin menyatakan itu karena saya bukan tes yang pasti jawaban itu pernah saya jawab dan saya lulus TWK gitu jawab Firly wow ternyata Pak Firly juga pernah di tes terkait itu artinya pertanyaan itu juga pernah ada pada Fili Bauri ini menurut Firly Bauri teman-teman karena kita juga tidak tahu apakah itu ada pertanyaan waktu Pak Firly atau tidak kita tidak tahu jawabannya apa kalau ditanya begitu tanya Aiman kepada Firly nah Aiman ini terus mendesak teman-teman apa jawabannya kemudian Firly menerangkan bahwa jika ia yang mendapatkan pertanyaan itu maka ia akan menjelaskan bahwa Pancasila itu satu garis tegak lurus dengan agama begini Pancasila itu adalah saripati yang diambil dan digali dari budaya bangsa Indonesia dan kita meyakini bahwa sila pertama ketuhanan yang masa artinya seluruh bangsa Indonesia mengakui ada ketuhanan yang masa ketuhanan yang masa ada dalam agama agama apapun dia pasti yakin dengan ketuhanan yang masa Ungkau Firly artinya apa yang ada dalam Pancasila merupakan juga segaris tegak lurus dengan agama tegas dia Aiman kemudian menimpali tanggapan Firly dengan dugaan apakah asesor TWK hanya meminta bagai KPK memilih salah satu antara agama dan Pancasila meskipun asesor meminta untuk memilih satu di antara duanya tutur Aiman saya tidak tahu apakah boleh memilih atau tidak ucap Firly kemudian Aiman melempar pertanyaan lagi jika Firly yang diminta untuk memilih agama atau Pancasila apa yang akan dipilihnya kebetulan saya tidak ditanya kata Firly sambil tertawa berarti Firly ini juga tidak bisa menjawab teman-teman pilih mana antara agama dan Pancasila dia mengelak terus teman-teman katanya bahwa Pancasila itu digali dari saripati dari budaya bangsa dan Pancasila tegak lurus dengan agama nah pertanyaannya kan disuruh memilih antara agama atau Pancasila ternyata Pak Firly juga tidak bisa menjawab teman-teman nah itu teman-teman terkait tes TWK yang hari ini menjadi polemik banyak yang menginginkan keterbukaan terkait hasil tes TWK itu karena tes TWK itu menyebabkan beberapa pejabat pegawai KPK yang selama ini berjuang berkorban di KPK ternyata harus diberhentikan oleh Fili Bauri dan inilah yang menimbulkan pertanyaan yang ada di benak masing-masing pegawai KPK yang tidak olos apa yang menyebabkan mereka tidak olos sampai-sampai ini ada asesor merah dan ada yang bilang bahwa mereka sudah tidak bisa dipinya lagi apakah pertanyaan seperti itu yang menyebabkan mereka tidak olos TWK ini yang menjadi penasaran publik teman-teman sebenarnya apa jawabannya sampai tidak bisa dibina padahal kalau kita ulas beberapa pandangan kemarin bahwa koruptor kemudian teroris saja ini bisa dibina tetapi kenapa pegawai KPK yang selama ini berjuang di KPK berintegritas ini kok tidak lolos TWK dan mengatakan dari pihak KPK bahwa mereka sudah tidak bisa dibina lagi akhirnya tanggal 1 November mereka harus berhenti di KPK inilah yang menimbulkan pertanyaan karena itu Pak Novel pegawai KPK minta keterbukaan hasil tes TWK itu supaya mereka tahu apa masalahnya yang menyebabkan mereka tidak lolos TWK itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh